Intro Petran di Kota Bandung tahun 2018 telah mendapatkan program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dikenal rumah tidak layak kuni Yang diperjuangkan anggota DPR RI Agung Budi Santoso dari Kementerian PUPR 1,745 rumah Simbolis penyerahannya dilaksanakan di Ruang Serbaguna Jalan Wasutu Kencana Acara juga dihadiri Wali Kota Bandung, Anggota DPR RI Komisi V dan Pejabat Kementerian PUPR serta para Petran Anggota DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan Dengan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program prorakyat hingga diperjuangkan setiap tahunnya Targetnya ke depan di tahun 2025 tidak ada rumah yang tidak layak kuni hingga akan tinggal di rumah yang sehat Agung juga memperjuangkan Kota Ku Kota Tanpa Kumu Di tahun 2018 sudah keluar SKnya untuk 66 kelurahan dan nilainya miliaran Saya akan terus ya melanjutkan program-program yang prorakyat ya Program-program pusat yang memang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di kota Bandung dan kota Cimahi Yang merupakan debil saya untuk terus saya perjuangkan Memperjuangkan tidak hanya programnya tapi juga jadi mulai penganggarannya Satunya adalah program PSPS ini Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kami dan kawan-kawan Komisi 5 selalu memperjuangkan Agar di anggaran Kementerian PUPR setiap tahun selalu muncul program PSPS itu Karena kami melihat di lapangan kebutuhan akan rumah-rumah Perbaikan rumah, peningkatan kualitas rumah itu masih banyak dibutuhkan Dengan kalau itu kita anggarkan setiap tahun sedikit demi sedikit Insya Allah lama-lama akan tuntas Harapan saya nanti ke depan mungkin di 2025 atau 2030 di kota Bandung ini tidak ada lagi rumah-rumah yang tidak layak unik Semua sudah tinggal di lingkungan yang sehat Semua tinggal di lingkungan yang bersih Tidak ada lingkungan kumuh, tidak ada rumah-rumah tidak layak unik Nah itu harapan saya seperti itu Bantunya tadi ada juga program kotaku Kota tanpa kumuh Alhamdulillah tahun ini sudah keluar SK-nya untuk 66 kelurahan Artinya itu juga bervariasi Tergantung kondisi kelurahan yang kita usulkan Yang disusulkan oleh mereka Lewat melalui BKM, Badan Keseluruhan Masyarakat Nah jumlahnya kalau tidak salah tadi di SK antara 500 sampai dengan 100 miliar Tentunya PUPR khususnya untuk menangani rumah tidak layak unik ini Kita terus coba untuk menikalkan Ya tentunya kita juga masih berkoordinasi dengan Pihak DPR untuk mendapatkan persetujuan Anggaran khususnya Ya untuk menangani rumah-rumah tidak layak unik Jadi beberapa sub-program ya Ada untuk menangani rumah-rumah Ada untuk menangani kawasan terbatasan dan sebagainya Dan itu terus kita memparekan untuk lebih baik dan lebih baik lagi WD Harian melaporkan Hadas TV Kota Bandung Jangan lupa untuk menangani rumah-rumah